Amerika Serikat memperkirakan bahwa korban dari pihak Rusia dalam perang di Ukraina mencapai sekitar 15.000 korban tewas dan sekitar 45.000 korban luka. Perkiraan tersebut disampaikan Direktur CIA William Burns dalam Forum Keamanan Aspen di Colorado pada Rabu 20 Juli 2022. Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama hampir lima bulan dan Moskwa berhasil menduduki sekitar 1.5 wilayah Ukraina. Burns mengatakan keuntungan tersebut harus dibayar mahal oleh Rusia sebagaimana dilansir The New Arab. Burns menambahkan Ukraina juga mengalami kerugian yang besar namun lebih sedikit dibandingkan Rusia. Sejauh ini Rusia selalu merahasiakan angka kematian dari militernya. Moskwa juga belum memperbarui angka korban sejak awal perang. Terakhir kali Rusia merilis jumlah korban perang dari pihaknya adalah pada 25 Maret. Kala itu Moskwa mengakui bahwa 1.351 tentara Rusia tewas. Di sisi lain, pemerintah Ukraina mengatakan pada Juni bahwa 100 hingga 200 tentara Ukraina terbunuh per hari. Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Brujar tugas militer Rusia di Ukraina sekarang melampaui Donbass. Tetapi Burns mengatakan bahwa setidaknya untuk saat ini konsentrasi pasukan militer Rusia di Donbass menunjukkan doa mereka telah belajar dari kegagalan pada awal invasi. Dimana Moskwa terhenti dalam serangannya di Kiev. Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan pemersihan internal besar-besaran selama perang. Zelensky memecat banyak pejabat pemerintah mengutip kegagalan mereka untuk membasmi mata-mata Rusia dan mengumumkan sejumlah kasus pengkhianatan. Padahal Amerika Serikat telah menyediakan sejumlah besar informasi intelijen kuna memantu-memandu keputusan Ukraina dalam perang. Informasi intelijen yang disediakan Amerika Serikat tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah CIA dan Pentagon harus khawatir tentang infiltrasi Rusia. Tetapi Burns tampaknya mengecilkan kekhawatiran tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!